Intro Keuntungan-keuntungan bila Habib Rizik dipulangkian Kepulangan sang imam besar, imam bagi kelompok yang bersedia diimami olehnya Habib Rizik Zihab Sungguh sangat ditunggu 2017, 2018, dan 2019 yang sudah lewat dari pertengahan adalah waktu yang cukup lama tanpa kehadirannya Berbagai tokoh mencoba menyuarakan perihal kepulangannya Tak kurang dari kandidat Presiden Prabowo Subianto hingga tokoh seperti Daniel Anzar Cimanjuntak Berbagai agen dan juga dijadikan pemikat dan pembenar bagi kepulangannya Dari mulai demi perolehan suara saat kampanye dan juga atas nama rekonsiliasi Namun semua tidak juga membuahkan hasil YBS yaitu HRS masih tertahan di salah satu negara petrodolar dari kawasan timur tengah Arab Saudi Tetapi ya itu tadi Tidak bisa dipulangkannya Habib Rizik Zihab yang selalu dipersalahkan lagi-lagi Pemerintah Indonesia Tentu tujuh utama tentu saja Presiden Joko Widodo Digambarkan dan digembar-gemburkan sedemikian rupa bahwa Habib Rizik Zihab tertahan di negara Yang dipimpin King Salaman itu karena adanya campur tangan dari pemerintah Indonesia saat ini Demi sekedar memertebal kampanye bahwa Pemerintahan Presiden Jokowi adalah pengkriminalisasi ulama Tuduhan yang aneh Tuduhan yang mengada-ada Tuduhan yang secara tidak langsung justru merendahkan kewibawaan negara Saudi Arabia Tetapi tuduhan membabi buta itu tentu tetap dilancarkan Dan anehnya masih dipercayai oleh para pemuja Habib Rizik Zihab ini Hal aneh yang tapi tidak luar biasa Bukankah selama ini kelompok pemuja HRS ini sudah sering menunjukkan kelakuan-kelakuan yang terbolak balik dari kenyataan yang seharusnya Melihat logo BI di uang kertas saja Mereka ya terbaca sebagai logo palu arit Itulah yang kadang-kadang membuat perasaan menjadi seperti di persimbangan Bagaimana tidak Pak Jokowi ingin sebutan kampret dan cebong ditiadakan Sementara menjadi cebong bukanlah hal yang terlalu menjadikan masalah Malah terkadang dijalani penuh dengan kegirangan Jadi sepanjang masih ada kelompok yang berpikir dan bertindak kebolak balik dari yang semestinya Maka kampret masih sangat up to date dan tanpa mengenal kada luar sana Lagian sepertinya belum juga ditemukan istilah yang pas sebagai pengganti kata kampret tersebut Bagaimana kalau all new kampretos? Kembali ke soal pembulangan HRS ke Indonesia Seperti diketahui yang menjadi salah satu halangan yang diduga menyebabkan HRS tidak bisa pulang ke Indonesia Adalah adanya denda overstay Menurut Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abi Gabriel Denda itu adalah keharusan membayar izin tinggal yang berlebih Karena izin tinggalnya sudah lama berakhir Menurut Pak Agus HRS tinggal di Arab Saudi bersama 4 orang lainnya Sedangkan denda yang harus dibayar per orang masing-masing adalah 110 juta Satu orang 110 juta Kalau lima orang tinggal dikalikan saja Kata Pak Agus Serat lainnya Harus dipastikan bahwa HRS tidak ada masalah hukum Baik pidana ataupun perdata Sebenarnya Adakah keuntungan yang akan diperoleh bila Ternyata Habib Reza pulang ke Indonesia Sepertinya ada Nah ini dia Yang pertama adalah kepulangan Habib Reza siap Akan menambah meramaikan dunia Peryutupan Indonesia Waduh mantep Terutama bagi mereka yang selama ini Mengambil untung dari berbagai video Dan potongan video cerama Habib Reza siap Selama berada di Saudi Tentu menjadikan caranya Habib Reza siap Membuat video Niscaya Kembali kita akan diramaikan judul konten Youtube Semacam takbir terbaru Habib Reza siap permalukan Jokowi lagi Yang kedua adalah Bagi pemerintah dan PDIP Akan dapat keuntungan tersendiri dari Dipulangkannya HRS ini Setigma kriminalisasi ulama Bisa sedikit terkikis Hal yang sama juga Bisa didapat oleh PDIP Yang ketiga Di masa depan PDIP dimungkinkan akan memperoleh dukungan Dari para pendukung Habib Reza siap Mengikuti jejak Kapitra Ampera Mantan pengacara Habib Yang akhirnya menjadi anggota PDIP Dan yang juga mendorong pemerintah Untuk aktif memulangkan Habib Itulah tiga kemungkinan keuntungan Bila Habib Reza dipulangkan Namun ada keuntungan Ada kerugian Kira-kira kerugian apa Yang akan timbul bila HRS dipulangkan Belajar dari sejarah Ormas yang dipimpinnya Sering melakukan tindakan sendiri Yang seru tindakan tersebut Menjadi domen aparat keamanan Maupun otoritas pemerintahan setempat Selain itu ada ceramahnya Habib Reza siap Sering mengeluarkan umpatan-umpatan Kepada pihak yang diserangnya Tentu itu merupakan Pemberacaraan yang buruk Bagi generasi muda Dan anak-anak Yang juga penting diperhatikan HRS sering mendengungkan NKRI bersariah Padahal di Indonesia saat ini Tidak ada sama sekali penentangan Terhadap pelaksanaan segala hal Yang ingin dilakukan secara seriah Daerah yang ingin mengurus daerahnya Setelah seriah dipersilahkan Perbankan seriah tumbuh subur Demikian juga perekonomian berbasis seriah Wisata seriah juga menjamur Semuanya diberi ruang untuk berkembang Ketika terjadi permasalahan pada pelaksananya Bukan prinsip seriahnya Yang mesti digugat Tetapi si pelaksanalah yang perlu dikoreksi Apa jadinya bila akhirnya HRS pulang dan kembali berkeluar Tentang NKRI bersariah Kalau ternyata slogan itu ternyata Hanya dipakai untuk menyerang pemerintah Dan menimbulkan aksi anarki Dan tindakan intoleransi Nah Ternyata potensi rugi Bila HRS dipulangkan Sepertinya lebih besar Dan lebih mungkin untuk menimbulkan gejolak Lalu apakah sudah semestinya Bila HRS dipulangkan Eh Nanti dulu dong Memangnya siapa yang ngajak-ngajak HRS ke Saudi Arabia Lah kok sekarang harus pemerintah yang mulangkan Wah Jadi mirip lagunya Armada Pulang mau Tak pulang nilu Begitu toh Dukutup dari Sopo Silwet Dan diterus oleh Eko Wibowo Terima kasih Terima kasih Jokowi ke Jokowi dodo Di kota dan di desa Jokowi tetap jadi idola Mau disebar seribu kosik Bapak Jokowi tetap si Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan Jokowi Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jokowi tetap jadi pemenang Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Gak pernah banyak kegaya Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Lanjutkan Jokowi Mau digoyang-goyang Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Bapak Jokowi tetap jadi pemenang Lanjutkan Jokowi Lanjutkan Jokowi Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong Jujur apa adanya Lanjutkan Jokowi Mau disebar seribu dosi Bapak Jokowi tetap si Asik asik Stay Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun mugri Dengan berani Dia berantas korupsi Dia korup terjadi gigit jari Ada yang ingin Tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitna Tapi dia kerja Dan terus bekerja Dari kemajuan Neku ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Karena semua akan menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Orangnya santun dan rendah hati Setulus hati membangun mugri Dengan berani Dengan berani Dia berantas korupsi Dia korup terjadi gigit jari Ada yang ingin Tak pakai data Bikin lagu yang isinya fitna Tapi dia kerja Dan terus bekerja Dari kemajuan negeri ini Dan kini rakyat siap berdiri Dukung pemimpin yang berprestasi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Dan semua akan menikmati Di bawah pimpin dan Bapak Jokowi Bapak Jokowi Bersih, jujur, dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerjanya takkan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Tentang Jokowi Indonesia jalan Indonesia jalan Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Bekerja untuk membangun Terus membangun Terus membangun Sekarang kami Malu ku utara Sudah menjadi anak pembuhan Jangan menyerah Yang selalu diperhatikan Jokowi Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan menyerah Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya